Intro Akademisi sekaligus pengabat politik Roki Gerung angkat bicara soal resminya Muhaymin Iskandar alias Caimin diangkat sebagai cowok pres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ada mana terselumbung mengapa sebentarnya Anies Baswedan bisa berakhir dengan menggandeng Caimin bukan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Hendangan Roki justru menyebut keputusan Surya Paloh itu sebagai kabar buruk bagi Anies Baswedan. Menurut Roki, Caimin punya banyak kasus yang dihadapi dan berakhir akan menjegal pergerakan Anies ke depannya. Keberadaan Caimin dianggap sebagai tali pengekang dari kuda liar Anies. Selanjutnya Roki menyebut bahwa Muhaymin Iskandar alias Caimin menjadi cowok pres Anies adalah skenario dari Presiden Joko Widodo. Ia menyebut bahwa Caimin setiap saat bisa diperkarakan karena banyaknya kasus yang dihadapinya. Selain itu Roki menilai Jokowi yang tidak ingin kalah kuat dari Anies sengaja memasang Caimin sebagai cowok pres. Menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kena dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies semakin kuat tentu Jokowi enggak mau Anies semakin kuat kan. Dan itu bahaya bagi Jokowi nanti karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Ya ya ini mungkin penting catatan ini yang publik saya kira tidak banyak memperhatikan. Rupanya ketika Anies bicara di UI kemarin dia itu menyinggung tentang value ya politik kebijakan luar negeri kita berdasarkan value. Jadi bukan kalkulasi tukar tambah seperti yang terjadi sekarang. Dan itu ternyata menarik perhatian dari media-media internasional. Karena di situ Anies menyatakan misalnya katakanlah dalam ketika Rusia menyerang Ukraina gitu. Jadi bukan kalkulasinya bahwa kita tukar tambah dengan Rusia apa tetapi value-nya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Dan itu Indonesia harus menenggur. Nah sebenarnya begini-begini kan mulai bagus sebenarnya gagasan dari Anies. Ya betul. Jadi secara imperatif secara normatif Anies paham bahwa value first. Tetapi dalam keadaan keterdesakan Anies lupa bahwa value ternyata tidak berguna sebagai penentu pikiran dia. Karena dia akhirnya mesti tunduk pada tekanan Surapalo. Kan semua yang kita tahu hari-hari ini yang mesti kita asumsikan bahwa apa yang diputuskan oleh Surapalo itu hasil pertemuan dia dengan Jokowi berkali-kali dalam suatu bulan ini kan. Kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin Anies menganggap atau publik menganggap itu pilihan Anies. Jelas itu bukan pilihan Anies. Nah di situ juga Anies diuji apakah dia leader atau dia sebenarnya dealer. Nah keterangan ini mesti sampai pada SBY. Supaya SBY paham bahwa oke ada tekanan tetapi itu masih bisa kita negosiasikan Anies. Nanti Anda diam-diam deh saya akan backup terus Anda supaya Cak Imin itu bisa dinetralisir. Atau makin lama Cak Imin juga bisa berubah menjadi oposan kan. Kan itu yang harusnya. Tapi itu tidak terjadi karena Surapalo saya kira juga secara pribadi tidak menginginkan komposisi kabinet. Nah nanti itu di belakang ini ada figur SBY yang terlalu kuat dan itu mungkin pesan dari Jokowi pada Surapalo. Hati-hati ya itu ada SBY di belakang itu. Lalu Surapalo mencari cara dan cara itu ditemukan yaitu pasang dengan Anies dengan Cak Imin. Publik akhirnya mulai bongkar. Loh kata Anies nggak boleh berpasangan dengan orang yang punya masalah. Cak Imin punya masalah banyak tuh. Jadi ini sebetulnya bisa diucapkan sebelum deklarasi hari ini pada Pak SBY. Jadi tadi malah mungkin yang lebih tepat. Supaya Pak SBY antara marah dan melihat bahwa dia masih diperlukan sebagai pengatur strategi di dalam koalisi perubahan.